Pemirsa, meski naik kelas, namun Indonesia masih berada di level negara berpendapatan menengah. Presiden Jokowi mengingatkan Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali naik status menjadi negara berpendapatan tinggi dengan beberapa syarat. Indonesia harus memiliki infrastruktur yang efisien, kemudian Indonesia juga perlu memiliki sistem kerja yang kompetitif, cepat, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, Indonesia juga perlu SDM yang unggul, produktif, inovatif, dan juga kompetitif. Kita lihat datanya bagaimana pergerakan Gross National Income Per Kapita Indonesia. Kita lihat di sini, untuk Gross National Income Per Kapita Indonesia sendiri, kita lihat pergerakannya cukup waktu aktif, di mana di 2013 kita lihat di sini adalah 3.730 USD, kemudian turun-turun terus, dan kita lihat di 2015 dan 2016 kita mencapai di 3.400 USD, kemudian naik di 2017 untuk Gross National Income Per Kapita kita, 3.530 USD di 2017, di 2018 3.840 USD, dan di 2019 kita ada di 4.050 USD untuk Gross National Income Per Kapita Indonesia. Selanjutnya, pemirsa kita akan melihat terkait dengan GNI Per Kapita kita, atau GNI Per Kapita negara-negara ASEAN kita, atau Gross National Income Per Kapitanya, kita berada di atas Filipina dan Laos, serta Vietnam, di mana kita berada di sini, yaitu sebesar 4.050 USD, tadi untuk di tahun 2019, sementara Filipina di bawah kita itu 3.850 USD, Laos 2.570 USD, kemudian Vietnam 2.540 USD, tapi kita berada di bawah Thailand, Malaysia, Brunei, dan juga Singapura. Kita lihat di sini untuk Gross National Income Singapura sendiri adalah 59.590 USD, jauh sekali dari Indonesia, lalu kita lihat Brunei pun 2 digit, ini kita lihat 32.230 USD per kapita, lalu ada juga Malaysia 11.200 USD, dan Thailand 7.260 USD. Selanjutnya kita lihat kategori negara di sini, ini adalah kategori negara berdasarkan dengan Gross National Income Per Kapitanya, di mana sebelumnya kita berada di Lower Middle Income, dan sekarang kita sudah naik menjadi Upper Middle Income, dengan kita lihat untuk GNI-nya atau Gross National Income kita adalah saat ini adalah 4.046 USD sampai dengan 12.535 USD, ini adalah kategori untuk Upper Middle Income yang tadi kita sudah masuk di dalamnya. dan kalau kita lihat untuk Low Income ini adalah 1.335 USD, lalu Lower Middle Income adalah antara 1.036 USD sampai dengan 4.045 USD, dan High Income ini di atas dari 12.535 USD, ini yang dikatakan untuk menjadi target. Kemudian kita akan melihat terkait dengan tingkat pengangguran terbuka saat ini. Ini dia tingkat pengangguran terbuka, Republik Indonesia sendiri, ini secara grafiknya kita lihat di sini adalah terjadi penurunan, di mana tingkat pengangguran di 2015 berada di 6,18%, turun menjadi 5,61% di 2016, di 2017 turun menjadi 5,50%, turun dan kembali turun di 2019 menjadi 5,28%. Ini adalah data BPS pada 22 Mei 2019, kita kemudian lihat jumlah angka kerja Republik Indonesia sendiri, angka kerjanya pun meningkat di sini, ini masih dari sumber dari BPS, di mana angka kerja di 2014 besar 121,9 juta jiwa, terus meningkat di 2017 menjadi 128,1 juta jiwa, naik di 2018 menjadi 131 juta jiwa, dan di 2019 ini sampai Februari 2019 terhitung 136,18 juta jiwa. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda, Pobie Zaidra. Ya baik, terima kasih Elisa. Pemirsa kami lanjutkan mesai jadah berikut ini. Terima kasih.